selamat menikmati assalamualaikum waalaikumsalam aku boleh masuk gak? ya ayo yuk kita masuk yuk ayo nah jadi aku sekarang lagi ada di hunian unik rumahnya itu di daerah bandung jadi yang punya nya ini teknurin halo jadi nanti kita bakalan tanya-tanya sama teknurin jadi luas huniannya itu berapa kemudian kita mau kultur di rumah teknurin ini nah kalian jangan lupa subscribe dan like video aku dan jangan lupa kalian komen di video aku dan happy watching house tour di rumah ini house tour di rumah ini kita akan disambut dengan dinding rooster dan juga dengan papan GRC yang didesain sedemikian rupa dan diberi lampu lid konsep dekorasi rumah ini sendiri menganut konsep minimalis dan juga skandinavian yang diaplikasikan di setiap peruangan di rumah jadi pas pengerjaan carport itu hanya sebenarnya di semen ya di semen finishing aci kemudian terakhirnya kita kasih catnya Foxy yang biasa untuk parkir gitu kan jadi dia mudah dibersihkan di area carport ini di area carport ini terdapat gudang gantung yang berukuran 1 meter kali 2 meter yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan kardus yang tidak terpakai penggunaan GRC board ini yang berbahan semen dengan dicat hijau emerald dengan lampu LED nya menciptakan nuansa lain pada dinding carport dan bisa pula difungsikan sebagai ornamen dinding dan juga sebagai spot foto di rumah ini di teras rumah ini terdapat bench rotan dan juga sofa rotan juga terdapat barang-barang yang terbuat dari rotan lainnya seperti cermin dan juga perintilan-perintilan natural seperti pampas dan juga ada tanaman-tanaman yang membuat ruangan ini nampak adem dan juga segar di ruang tamu semi outdoor terdapat tangga melayang yang berbahan beton untuk lantai 1 dan di lantai 2 berbahan beton pula namun dengan railing besi hollow yang berwarna hitam dengan tijakan tangga sendiri berukuran 20x80 cm penggunaan kaca lebar dengan ketebalan 8 mm pada ruang tamu lantai 1 dengan memakai rangka baja agar struktur bangunan lebih kuat dan perlekatan kaca pun lebih kuat ketebalan kaca ini juga diaplikasikan pada pintu geser di lantai 2 menuju balkon bangunan yang baru dibangun sekarang ini adalah bangunan yang dibangun tanpa merobohkan bangunan sebelumnya ini dikarenakan untuk menekan biaya pembangunan dan juga meminimalisir di rumah kotor karena pembangunan dan rusaknya barang-barang di rumah karena harus pindah-pindah rumah dengan mengalih fungsikan taman depan diubah menjadi ruang tamu semi outdoor untuk lantai 1 lalu dinding depan bangunan lama dikoneksikan dengan tangga melayang menuju living room di lantai 2 dan juga rooftop penggunaan kolom yang besar di bangunan baru dengan ukuran 40x40 cm yang ditutup dengan batu alam tempel dan juga pemakaian ruster di bagian teras dan juga pemakaian kaca yang besar sehingga membuat look rumah ini terlihat ada sentuhan natural alam dan juga industrial cat dinding tembok luar rumah sendiri memakai royal exterior dari S Hardware bangunan baru yang dibangun ini memakai tukang harian dengan lama pembangunan lebih kurang 5 bulan untuk materialnya sendiri dipilih dan dibeli langsung oleh pemilik tanpa diserahkan ke tukang tukang hanya mengerjakan pembangunan dengan diawasi langsung oleh kerabat pemilik yang bertindak sebagai pengawas bangunan dalam pembangunan pun tidak luput dari perubahan konsep bangunan dalam desain seperti pengadaan rooftop karena pemilik merasa kehilangan taman depan yang dijadikan ruang tamur dan tangga ke lantai 2 dari teras semi outdoor kita masuk menuju living room yang terbagi menjadi 2 area yaitu area menonton TV dan juga area lesehan pada master bedroom dekorasinya tampak simpel dengan pura Pemakaian wall dekor, makram, rajutan, kaca rias hingga lampu tidur Dining room yang berdekatan dengan mini bar table dan juga dapur Membuat area makan terkesan saling menyatu dengan santuhan warna industrial Kamar anak-anak pun terlihat simpel dengan pilihan warna netral pada dinding dan dekorasinya Untuk dekorasi kamar anak sendiri, didekor sesuai dengan kemauan anak Seperti kamar anak perempuan dengan peletakan ambalan laci sebagai meja rias, beanbag dan juga wall dekor makram Serta wall dekor bertema natural, sedangkan di kamar anak laki-laki kental dengan karakter koleksi Gundam dan juga dekorasi ala Korea Untuk resapan airnya sendiri ada di bagian belakang rumah Teman kering di belakang pun punya resapan air sendiri Jadi tidak saling mengganggu sehingga resapan airnya tetap lancar Di area teman kering belakang itu difungsikan untuk resapan air ya Nah itu bagian bawahnya tidak dipester, jadi memang tanah ya Hanya atasnya kita lapis dengan garden desk Kita kenapa pilih garden desk? Karena dia anti memuai dan tahan terhadap air Pengaplikasian void di atas taman kering belakang memberikan sirkulasi udara dan cahaya yang sangat baik Sehingga setiap ruangan mendapatkan cahaya yang mencukupi Pada bedroom pada lantai satu Dengan pemakaian pintu geser dan cermin membuat ruangan tampak lebih luas dan hemat space Untuk closet yang di lantai satu, karena jongkok Jadi pakai plaster, jadi kemarin itu kami sempat inden ya dari toto nya Kurang lebih satu bulan karena ada spare part kan terpisah-pisah ke toto Jadi ada spare part yang harus dipesan dulu Itu sebenarnya disengaja pakai closet jongkok atau sebenarnya dari yang sebelumnya tidak diganti atau gimana? Jadi kamar mandi lantai satu juga termasuk yang sudah direnovasi Sebenarnya bawaan dari developer itu closet duduk Tapi karena kurang nyaman, makanya dari awal kita pakai yang jongkok Nah kemudian saat renovasi lagi, kita pakai yang lagi yang jongkok Karena biar apa ya, kalau tidak ada yang tidak nyaman pakai yang duduk bisa pakai yang jongkok Jadi untuk pilihan sebenarnya kembali lagi ke penghuni Terima kasih telah menonton Meraknya kita pakai yang roman juga Ini untuk tipe yang heksagonal ya Bentuknya heksagonal yang hitam abu putih Kita pakai itu dan closetnya juga atas dan bawah kita pakainya toto Kalian bisa follow IG at nurin underscore nurinawati untuk tahu semua update-an dari rumah ini Nah ini ruang nonton TV Sekaligus tempat anggota keluarga berkumpul Dan penggunaan sofa bed dan kursi santai membuat ruangan terasa nyaman Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk ruang nonton TV di lantai 2 sebagai area living room yang lebih private Tetap mempertahankan penggunaan sofa bed, standing mirrors, dan peletakan bunga-bunga kering membuat ruangan makin cozy dan natural Kita pakai kerami karena kalau bata yang di ekspos itu treatmentnya lebih susah ya Kita khawatir ada celah, nanti ada bocor, ada rembesan Makanya kita pilih pakai kerami karena area bawah takut lembab Kalau saat pengerjaan pembuatan dinding eksposnya, bata eksposnya itu tidak betul Akhirnya merusak kan, akhirnya nanti banyak lagi yang harus kita perbaikin Jadi untuk meminimalisir Penggunaan lampu gantung yang dipadukan dengan lampu sorot dan juga dolar Penelitian light membuat tatanan cahayanya terlihat ciamik Untuk ukuran balkonnya sendiri berapa ya? Kisaran 0,8 x 4 meter ya kok enggak sih ini udah cukup sih bagi saya ini udah sesuai dengan apa yang ada di imajinasi kemarin yang udah dituangkan dalam gambar sih sudah saya sudah puas sih walaupun memang ada kekurangan karena tukangnya tidak rapi atau ya mungkin enggak ada sih pastinya yang tidak sesuai tapi overall sih udah sesuai sih buat saya nah inspiratif banget kan temen-temen rumahnya Mbak Nurin kalian juga bisa follow instagramnya di at Nurin underscore Nurinawati untuk update-nya ya jangan lupa kalian subscribe like dan komen di video aku ini dan kalau kalian suka feel free banget buat di-share ya sampai ketemu di video aku selanjutnya dadah